Yo Hiro everybody, welcome back, masih bareng gue Rehan dan selamat datang kembali T-City Skyline oke kita lanjutin kebangun kotak sisir pantai lagi temen-temen di series yang masih baru-baru banget-ngap ini lagi tadi kita langsung aja ya kemarin itu kan tipar terakhir itu kita ngebangun itu ya industri di sana tuh dan kebutuhan kemarin nggak nonton juga kemarin gua ada live streaming juga kita lanjutin kebangun kota ini sampai kita nentuh milestone yang baru ini kemarin tuh terakhir tuh yang ini segitu ya sih gue pengen ngebuka milestone itu biar bisa ngebuka lahan baru lagi dimana gua kemarin tuh beli terakhir di sini nah yang mana nantinya kayaknya di sini kita bakal zoning lagi di partikal ini zoning daerah sini sama bikin kayaknya gua bakal bikin juga sesuatu di sini ini nanti kayaknya di sini gua bakal bikin kayak taman ini ya teman alam gitu kayak jagar alam gitu deh pakai ini apa namanya ke natural reserve pakaian natural reserve jadi kayak lebih tampan tapi temanya tuh konsep itu alam-alam gitu deh ada tenda ada camping-camping yang gitu deh pokoknya nanti di sini sama distrik biasa tapi kayaknya gua bakal bikin distrik ini khusus buat yang kayaknya sih yang ini ya yang apa self-sufficient building kayak di sini nih gimana nah di kayak di sini nih di pegang area self-sufficient building sama eh apa ya pegang area juga jadi nanti di sini daerah itu khusus orang-orang sehat jadi yang mana nantinya bakal jalan atau nyambung ke sini nah nanti bakal kita sambungin ke sini soalnya yang pastinya nanti bakal bikin kota ini agak sedikit lancar lah soalnya kan sekarang bisa kita lihat nih trafik agak udah mulai agak padat soalnya jalan masuk dari kota cuma tau sini doang kalau kita udah nyambungin kota sebelah lewat sini ini nanti pasti bakal lebih lancar Oke so jadi langsung aja teman-teman kita lihat dulu ya kemarin tekan terakhir juga kita bikin bus mana bus ya Oh ini dia bus kita nah bus kita tuh kemarin kita coba pakai transport apa terus Jakarta nih walaupun gak terlalu fungsional sebetulnya tapi gua deket-deketin aja jadi biar kelihatan ini ya orang-orangnya dalam sini padahal sebenarnya ditimpah ini sama busnya juga juga nih mungkin dari kalau apa terminalnya nggak kelihatan yang penting bisa kita bisa ganti nih kita bisa ganti busnya pakai terus Jakarta jadi kayaknya kalau kita lihat jalurnya padat kasih Wow selalu 30 30 30 ya kayaknya kita bakal ganti busnya sama yang like blue deh kita ganti nanti bus yang ini bakal ditarik Buka pada kembali ke depotnya nanti keluar bis baru lagi jadi yang munculan tuh bakal muncul bisa lebih Transjakarta ya sedikit detailing yang inilah yang seru gitu kalau dari sini gua fix juga bakal di residential lagi disini kita bakal full industri sampai sana nanti nih ada kargo juga nanti disana Nah kalau disini nanti rencananya sih gua bakal gabungin sedikit sama apa high density yang ini udah buka btw nanti bekal kita jenis juga sisanya ke sini high density nanti di sini ke pusat kotanya bakal kita bikin disini karena disini dari kereta keluar nih tuh penjelas kita zoning dulu di sini ini kita mau bikin apa puterannya dulu nih eh keluar-keluaran tolnya dulu gimana gitu ya enaknya simpel aja sih kita nyebrang gitu eh kalau intersection tuh sebetulnya udah ada di itu di apa di base game itu kalian bisa pakai nih kayak gini bisa langsung pakai terus cuma kalau base game itu kurang variatif sih kalau menurutku jadi daripada ini mendingan kita bikin sendiri kayak kayak gini-gini sebenernya gampang bikin sendiri kalau kayak gini guys ini kita kalau kita kayaknya gua bakal biasa aja sih enggak bakal yang ini ntar kita bikin jalan gede dulu satu nah terus kita bikin drone abad builder abad builder segini cukup gak kira-kira enggak kita bikin 45 teman-teman kita bikin tulen aja nggak apa-apa eh sorry guys gua nggak jadi nggak nggak jadi robot deh kita bikin biasa aja kita bikin forland biasa tapi pakai ini nah ini elevation tapi kita kita pakai terus kita bikin dari sini ke sini eh karena kita akan pakai bakal zoning self-sufficient building nih yang pastinya nanti nggak bakal traffic gak bakal terlalu gede banget kalau di sini jadi aman gitu kita nggak bakal ini banget nggak bakal khawatir yang luar masuk dari tol tuh bakal macet enggak kayaknya gitu nah dari sini kita tinggal bikin aja masukannya jalan masuknya tuh harus ngacirin pohon ya betul ya kita geser-geserin dulu ya ya kita sebisa mungkin sih jangan ngacirin pohon ya udah sisain di kita biar ada sedikit ini ininya Oke dari sini kita langsung ke sini nah emang agak condong banget ya tapi oke yang bertinggal terlalu ini dari sini keluarannya nggak terlalu terlalu jauh pendek-pendek aja ini juga sama usahain sama ya se-ini ya se-waduh ini ini enggak enggak rapi gitu ya sorry guys enggak rapi ternyata karena rapi terus kita rapi juga pakai ini pakai apa namanya not controller kita bikin jadi slop nah biar permukaannya enggak terlalu ini kalau pakai slot enaknya gitu tuh jadi agak ini walaupun emang sedikit ngancurin eh apa tuh sip Cuma makinnya tuh agak harus kita pindahin juga nih kaki-kakinya nih penginasi diturunin aja biar nggak kelihatan juga sama ini kita agak sedikit detailing ya sedikit tutorial juga gimana cara bikin intersection yang gampang gitu buat kalian kalau misalnya masih bingung gimana sih cara bang kok susah gitu bikinnya tuh ini simpel aja sebetulnya tuh kayak gininya nih kita bisa tindahin eh kita bisa naikin eh sorry wah ininya naik lagi guys ini kita naikin aja biar tanahnya rata ya sip ini kita turunin Hai sip nah dari sini kita bakal zoning biasa ini kita kalau kita skip aja betul ya Oke teman-teman ini kita udah lah ini ya udah beres tadi gua ngetu ending sama yang sawing nggak bikin layout buat next distrik kita nih disini distrik bersih kita namainnya aja eh apa ya nama-nama distriknya enak kayak ya Hai for healthy future nah ini kita namain for healthy future kita kasih polisi-polisi sedikit juga biar agak ini ini kita belum zoning nih buat masih gini-gini doang kita pakai recycling tapi nanti ini kayaknya masih ini juga mulangin pajak kalau masih early sih gua rasa jangan pakai dulu ya mungkin pakai Trevor Park terus kalian bisa pakaiin yang kita perlu kerjaan juga ya kayaknya gua bakal kasih school south deh jadi orang-orang nggak bakal pada kerja di orang-orang nggak bakal pada pengen sekolah disini tetepen kerja di buku kasih ini biar ada yang kerja nanti di industri sana soalnya kita butuh banget orang ini betul sekarang kita kasihin courage biking baik benonset sidewalk soalnya tadi gua udah bikin jalan-jalan kecilnya tuh pakai ini jalanan yang ada jalur sepeda tuh kayak bisa lihat pengen hijau itu jalur sepeda tuh nah sama disini kalian bisa lihat nih gua nggak ngancurin banget pohon-pohonan jadi kita masih menyisahkan sedikit daerah-daerah apa hijau-hijau nya nih ada yang jalannya ke sini juga Aduh ini ini banget ya bawah banget betul ya ini kayaknya gua suka atasin deh Hai terkata sedikit biar orang bisa lewat indah kan enak dilihat cocok tinggal ke atasin biar rata ininya sip air juga udah ngalir kita tinggal langsung zoning aja disini kita Oh iya sorry kita mengkasih ini juga nih kita kasih ini disini ini Hai terus teh kita kasih self-sufficient building mana self-sufficient building nah set sama kita juga bikin office deh kayaknya kita bikin office dikit dari sini kecil gitu kantor-kantor kecil gitu waduh kebakaran guys sangat ini gua Aduh kenapa kebakaran ini pasti nyeber nih BTW kalau kebakaran gini bicara soal kebakaran nanti gue kayaknya tetap harus bikin ini juga nih temen-temen fire helikopter biar biar bisa manapin apa kebakaran yang di dalam taman-taman gini misalkan kalau apa yang dalam taman itu nggak bisa dipadamin harus pakai helikopter makanya di hiasinya tuh ini banget penting banget naturalisator sama Oh iya tadi tuh pas lagi rezoning apa ngebikin lewat juga Taman kita naik level lagi guys udah remat lagi dan ini untung banget hasilin untung juga udah nih kita bikin ini tambahin-tambahin lagi dikit sebelum habis ini baru kita ngezoning lagi biar kepake dulu semuanya tadi kebuka apa sih Oh ini kebuka ini betul-betul itu buat tanjak-nanjak gitu deh climbing frame nah kita terus ini berapa 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 200 Oke 200 terus lagi kita bikin apalagi 200 lagi nih ini gede juga sih 150 Pak kita perlu bikin gajebo lagi ya ini pengen bikin ini lagi cuma gede banget coba namanya eh yang catur nih Taman buat catur Oke kita pakai gajebo aja deh Banyakan gajebo kecil-kecilan kita biar ada yang lewat sini satu terus biar ada yang lewat sini juga satu dekat-dekat ini sip berapa 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 oke seratus lagi hahaha emang ga ini guys emang agak perlu ini kita tambahin lagi pak pirembiar ini biar rame biar rame kata-kata belum ada nih kita gedein lagi ininya sip bisa terus satu lagi pak pirembi juga sekalian biar ada dua nih di ujung sini di tengah-tengah sini saya benar setelah berapa 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 aduh dikit lagi kita kasih kamar mandi kali ya berapa lagi sih gue lupa betul Oh 10 lagi Oke kita kasih kamar mandi aja cukup kita belum punya kamar mandi dimana nih Oh di sini belum berakamani guys dekat pintu masuk rumah dan ih nah dan kita perlu sedikit jalan juga kesini sip gila pertama kita indah gini kita udah mulai penuh nih apa namanya eh sampah akan bener gua bilang juga apa Aduh kalau gini tuh kita harus sedikit ngakalin sih Nah kita bikinin sendersin plen deh polusinya 100 guys gue tadi Aduh ini enaknya sih disana nanti tapi ya wes kita disini aja oke kita ngancurin beberapa ini pabrik ah nantikan pasti pindahin ini jangan takut ini apa ya eh tempat bukan pembuangan ini lebih kekaya yang hancurin ini sampah gitu ya pembakaran sampah kali ya generation plan tuh ya bener gara-gara bed produce electricity jadi ngebakar sampah buat di buat ngehasilin listrik ini bisa kita kosongin harusnya jadi yang kerja tuh nanti ini 27 truk kalau ini 15 tuangnya tapi ini pasti cepat penuh juga sih sering menjalannya waktu yakin so it's Oke jadi biarkan dia mengosongkan dengan sendirinya tapi indah loh sumpah indah banget guys kalau siang hari hahaha gue udah bayang ini gue tinggal di sini gimana rasanya nih kita dan gue juga rencana nanti di sini nih di tengah-tengah sini kita bakal bikin kayak ini sih ya gue rasa bakal kayak transportasi hub gitu jadi bakal ada nanti ada feri kesini atau kapan nanti bakal ada bus stasi bus di sini segala macem soalnya ini gua rasa ini cocok banget lokasinya buat kesini kesini atau ke sepuluh pulau seberang nantinya ke pulau sini juga dekat dan lokasinya juga sebas banget gitu kita kita langsung aja deh bikin zoning ini dulu kita masalah beragut dunia zoning ini aja Oh ya gua belum ini juga belum kasih kasih kantor polisi segala macem biasa TV di sini kita kasih pinggir jalan sini kita kasih juga di pinggir jalan sini biar semuanya luruh kita kasih juga sekolah atau ya kita belum kasih taman juga sekitaran ini nah ini biar dapat semua lingkupnya ya nah keperlu banyak-banyak tamannya satu juga cukup yang murah yang murah yang juga bisa nih satu terus sekolahan Aduh kita habis fix hahaha nanti kita sodas high school juga sih nanti disini nih nih gua bakal zoning paling utama sini dulu darah sini dulu yang deket ini masuk ya kita bakal bakal kasih sekolah satu disini terus kita zoning lagi 12345678910 kasih juga komersil sedikit disini biar enggak boring banget zoningnya biar orang-orang datar terlalu jauh kalau nyari makanan saya gua bakal sebisa mungkin menghindari zoning di jalan gede sih satu ya udah bukan karena enggak apa enggak mau sih tapi lebih kekaya estetikanya terkurang gitu kalau kita ke zoning disini rumah pinggir jalan berisik banget guys logikanya begitu kita kasih lagi sedikit satu sip tinggal listriknya kita pikirin listriknya gimana cara mengenai listriknya ya Hai rasa kebuka pakai ini yang biasa yang listrik biasa kabel listrik biasa kabel listrik biasa kita konekin dulu kesini dari sini kita konekinnya kesananya lewatin 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 bukit guys Oh alah ngancurin banget eh jangan kita kita pakai anarki biar nggak terlalu ngancurin 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 banget guys gimana ya kita nggak nggak pakai ini deh kita pakai sutet biasa aja yang berasa ini berasa nggak bakal terlalu ngancurin atau kita pakai ini satu satu disini nah clean energi dari situ kita bisa pakai kabel listrik sip nah udah saling koneksi harusnya nih listrik datang-listrik datang sabar-sabar listrik datang sabar yo 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 sip jalan-sabar listrik datang-sabar listrik datang-sabar listrik datang-sabar listrik datang-sabar listrik di atur sip jalanat dalam bumi merah ini kita jadi jalur khusus jalur utama terus disini kita bikin cetakan robot yang gede sini juga enggak boleh nanti dia bakal kesini koneksi ini nanti kalau kita udah kebuka petak petak baru lagi disini nanti oke kita biarkan semuanya bergerak dengan cepet ya teman-teman dan ya oke teman-teman kita bisa lihat barusan udah jadi ya kota kita kurang lebih di distrik baru kita nih disini kita bisa lihat banyak orang yang happy-happy banget rumahnya juga rumah-rumah ini banget ya rumah-rumah anak zaman now banget yang eh estetika banget gitu kan bisa lihat tuh walaupun kesandar kayak hemat ini banget ya hemat space banget tapi ini ini banget sih wah bagus banget dan gua rasa eh gua melakukan suatu keputusan bener sih kali ini soalnya gua rasa gua nggak bikin intersection yang ribet banget kayak gini juga sebenarnya bagus cuma ada kerugian apa ruginya tuh kadang kalau pakai kayak gini tuh bikin macet nah sedang yang gua rasa buat gua gua rasa bener tuh itu adalah ke gua nge-distrik bikin distrik disini tuh yang khusus untuk eh apa self-division building sama ini daerah yang vegan area gitu yang mana trafficnya tuh nggak terlalu gede gitu disini tuh nih kalian bisa lihat nih kayak di sini nih penjelasannya mana nih track traffic in the area is reduced by 50% jadi kita nggak bakal ngeliat disini kemacetan dan yang lainnya Hai dan berasa disini gak mengalami suatu hal aneh sih ya mungkin kayak baru ini doang sih terus coba saya kayak problem tampah ataupun yang lainnya berasal disini masih belum terlalu ini terlalu kelihatan belum terlalu ini banget muncul-muncul banget tadi juga perlu ini Oh iya gue belum kasih rumah sakit betul teman-teman hahaha kita bikin masak itu deh kerasa disini kali ya pinggir jalan banget nasib Hai gila indah banget ya pemandangan kota pinggir kotanya tuh kita masih mendapatkan esensi pinggir pantai juga gitu kita tinggal menunggu aja nih nanti sampai ini jadi jalan yang ini bisa connect dan wah ini kota pasti bakal full ramai dan ini gitu jadi kayak kota selewat gitu buat masuk ke tol lagi dan di kota sebelah sini distrik sebelah sini kita mengalami sedikit ini ya temen-temen sedikit kemunduran nih karena ada problem masalah sampah gimana sampah di kita tuh udah waduh udah penuh udah mau penuh lagi nih jadi terkemah kalau dua kali kerja nih kalau kayak gini kita bisa lihat garbed reserve udah udah full banget dikitabak masih bakal menunggu sampai ini sampah ini apa udah beres semua baru ini ini udah beres ngosongin baru ini kita ini lagi jalan lagi gitu ini gua rasa jalannya gua hapus parkiran kemarin dari sini tapi gua gua ilangin Oke teman-teman oke cukup sekian dulu ya buat situs kalian 44 ngebangun kota persidir pantai ini kota masih belum ada namanya jadi kalau mungkin kalian punya saran buat nama kota ini gua terbuka banget buat kalian silahkan tulisin di komentar kita bisa pakai namanya itu siapapun yang ngasih kita rundingkan di 4 kali ini kita udah ngetuning distrik baru ya distrik yang bener-bener peduli lingkungan gitu distrik hijau gitu for better future apa-apa gitu tadi nama distriknya gua agak lupa yang jelas ini ini ingin distrik bakal bersih banget dan enggak banget dan ganggu rusak lingkungan banget kita bisa lihat ya tadi oke teman-teman gua harap kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment share dan subscribe sebiasa jangan lupa cek konten dengan gue yang lainnya Oke jangan lupa juga buat stay up to date di channel ini karena kita bakal live streaming juga setiap perharinya gua nggak bisa pastiin kapan ya tapi jelas gua kalau dah live stream juga di beberapa hari ini and as always thank you so much see you guys and i'll see you again in the next video and next live stream once again thank you please sub indo by broth3rmax